PSS Sleman dikabarkan mulai incar pelatih yang belum pernah tangani tim Indonesia. PSS Sleman terus melakukan pergerakan di jendela transfer awal musim kali ini. Tampaknya manajemen super elang Jawa tak mau main-main dengan persiapan untuk menatap kompetisi Liga 1 2023-2024 mendatang. PSS Sleman menegaskan jika bahwa musim ini akan melakukan perombakan besar agar hasil buruk yang terjadi dalam dua musim ini tidak kembali terulang lagi. Dimulai dari pelatih, TribunJogja.com mendapat info terbaru jika PSS Sleman punya potensi untuk mendatangkan pelatih asing yang belum pernah menangani tim Indonesia sebelumnya. Sumber TribunJogja.com mengatakan bahwa manajemen PT Putra Sleman sembada berupaya untuk mengambil langkah lebih jauh demi perbaikan total super elja musim depan. Manajemen kemungkinan masih membuka opsi untuk mendatangkan pelatih asing yang belum pernah melatih tim Indonesia, ujar sumber TribunJogja.com. Sementara itu, pelatih musim lalu, Seto Nurdian Toro kemungkinan besar masih akan berkontribusi di PSS Sleman di posisi lain. Dengan satu tahun sisa kontraknya bersama super elja, pelatih asal kalasan itu bisa diproyeksikan sebagai direktur teknis, asisten pelatih, atau manajer tim. Masih terbuka juga opsi untuk Coach Seto, kita lihat perkembangannya nanti, kata sumber itu. Sementara itu, Seto Nurdian Toro menyatakan siap menerima apapun keputusan manajemen mengenai dirinya di tim. Saya mau diarahkan kemanapun oleh manajemen saya ikut, harapannya itu jadi satu pembelajaran buat saya. Sejak awal Tuhan rencanakan saya gabung di PSS Sleman awal musim untuk bawa tim ini lebih baik dengan segala kekurangannya, tapi ternyata ujian itu buat saya belum mampu, kata Seto Nurdian Toro. PSS Sleman tentu saja akan lebih diuntungkan jika Seto tetap dipertahankan sebagai bagian dari tim meski tidak sebagai pelatih kepala. Selain tidak perlu membayar kompensasi, ini juga akan menjadi solusi untuk menyelesaikan kontrak kedua pihak. Menarik dinantikan sosok pelatih yang akan didatangkan PSS untuk musim depan? Terima kasih telah menonton!